Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi, pemirsa pasangan suami istri di Mamasa, Sulawesi Barat ditemukan tewas di dalam rumahnya dan diduga menjadi korban pembunuhan. Satu anak korban juga larikan ke rumah sakit lantaran menderita luka-luka. Warga kelurahan Arale, Mamasa digegerkan peristiwa pembunuhan pada minggu pagi. Kedua korban adalah pasangan suami istri yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam rumahnya. Satu anak korban, Marvel yang berusia 14 tahun juga menderita luka serius. Marvel dilarikan ke rumah sakit Bengkara di Mamuju untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Peristiwa ini pertama kali diketahui anak korban lainnya bernama Amanda, 20 tahun, yang langsung meminta pertolongan warga. Waktu saya panggil ke anaknya, pas saya lewat di jalanan, saya panggil ke anaknya, dia bilang ke sini, aku lihat kakak bapakku apa, sudah mati atau bagaimana. Saya langsung lari masuk menangis kakih, sampai di dalam, sudah panggil itu terlentang tiga orang. Memang ditemukan tadi suami istri, jadi korban, sudah dibawa ke puskesmas tadi untuk lakukan pemeriksaan, Frisum, untuk anaknya yang laki-laki, dia wujud, memutus, saya ingin tarang. Kedua korban kemudian dievakuasi ke puskesmas Arale untuk dilakukan Frisum. Proses evakuasi korban ke rumah sakit diiringi isap tangis keluarga. Untuk kepentingan lebih lanjut, rumah korban telah diberi garis polisi. Abdi Febriadi memasah Sulawesi Barat. Sejumlah money changers di kawasan Kuta, Bali ditutup paksa oleh petugas gabungan karena tidak memiliki izin dari Bank Indonesia. Sementara di kawasan Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mobil pengunjung kedai kopi menjadi korban aksi pencurian dengan modus pecah kaca. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Sejumlah money changers di kawasan Kuta, Bali ditutup paksa oleh petugas gabungan pada Sabtu malam. Razia ini dilakukan karena banyaknya money changers yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia. Petugas juga membongkar lapak money changers ilegal yang kembali buka setelah sebelumnya sempat ditutup pelantaran tidak mengantongi izin. Sidak diklar setelah adanya laporan tentang keberadaan sejumlah money changers yang curang dengan mengurangi uang yang ditukar oleh wisatawan. Sebelumnya razia serupa juga dilakukan oleh tim gabungan dari Bank Indonesia dan Kejaksaan Negeri Badung pada Kamis lalu. Aksi tersangka pencurian tas di Palembang, Sumatera Selatan, terekam CCTV. Pelaku beraksi saat korbannya tengah sibuk melihat kecelakaan dan membawa kabur tas korban dari atas peda motor. Kibat kejadian ini korban kehilangan surat-surat penting. Menurut suami korban pada minggu siang jarak antara tas yang diletakkan dengan korban cukup jauh sehingga tersangka leluasa untuk mengambilnya. Sebuah mobil pengunjung kedai kopi menjadi korban tindak pencurian modus pecah kaca di kawasan Suntar Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksinya tersangka sempat berpura-pura hendak parkir. Dari rekaman CCTV, tampak tersangka yang berkendara sepeda motor tersebut sempat memutar balik di sela-sela mobil korban. Tersangka kemudian memecahkan kaca mobil dengan alat yang dikeluarkan dari balik jaketnya. Upaya tersangka gagal lantaran aksinya diketahui oleh warga sekitar.